Intro Ini sebenarnya kalau diterangkan rinci-rinci satu paragraf ini dua hari kalau mau Nah, tapi karena ini tol-tolan Ini semua ini masalah-masalah yang menyangkut hal yang mandiri yang dulu sudah pernah dibahas juga Oleh karena itu, satu sama lain mengaksidentali sebagai mana maklum Ini siapa yang bisa menerangkan ini? Misalnya jenisnya dengan global, misalnya manusia dengan binatang Apa namanya, satu sama lain, ya ini mana identitas global dan identitas penentu Laling mengaksidentali Mengaksidentali di internal atau di eksternal? Di internal, pintar Nah, kenapa mengaksidentali? Kenapa kau tak mensubstansiali? Ayo Kemarin sudah Kenapa jenis bagi pembedanya itu aksiden? Aksiden apa? Aksiden telah apa, Ferry? Bukan aksiden Aksiden telah apa? Ya Aksiden telah apa? Jenis kepada pembedanya Pembeda kepada jenisnya Aksiden telah apa? Jenis kepada pembedanya aksiden telah apa? Aksiden telah umum Orang tak pernah dibaca Baru dua hari, tiga hari yang lalu Sedangkan pembeda jenisnya aksiden telah khusus Kenapa kau aksiden telah? Kok bukan zat? Kenapa kok jenis bukan zat bagi aksiden pembedanya Dan pembeda bukan zat bagi jenisnya Yang tadi juga sudah dibilang Apa? Bahwa pembeda tidak dinawi jenis Ya, ini tidak bisa dijadikan zat Tidak bisa dijadikan sebagian zatnya Itu pelajaran yang tadi awal-awal itu apa? Ketika dibilang ini Saya baca lagi awal itu Dua, pembeda tidak dibawai Tidak dibawai naungan jenisnya Artinya jenis tidak bisa diambil Untuk dijadikan bagian zat dari pembedanya Maka itu bisa dijadikan zat Bagian apa berarti? Aksiden telah sifat berarti Jadi, jadi apa namanya Ketika jenis itu bukan zat pembeda Dan pembeda bukan zat bagi jenis Berarti apa? Berarti aksidental Pertanyaan, kenapa bukan zat? Saya tidak mau tanya dari yang tadi Jawaban yang lain Kalau yang tadi perlu kepada pembeda Pembeda perlu kepada pembeda Nah, kenapa sekarang misalnya Jenis tidak bisa menjadi zat pembeda Pembeda tidak bisa menjadi zat Jenis Kenapa? Karena jenis Apa jenis itu? Kalau dicantohkan seperti binatang Apa contohnya binatang? Definisinya Benda berkembang Perasa bergerak dengan kondak Saya mau tanya Apakah rasional Masuk di dalam bagian Definisi jenis? Tidak masuk Begitu rasional Tidak masuk ke dalam Definisi jenis Berarti rasional Itu apa? Aksidental Sekarang definisi rasional Apa definisi rasional? Kemampuan menyimpulkan universal Apakah binatang masuk di situ? Bidatang masuk Kalau begitu di luar Ya, ini aksidental Begitu yang jerjas Ini kamu mau marah-marah Hari ini Kemarin itu ada tinjauan begini Ketika orang punya Satu juta Apakah dia tidak punya satu rupiah? Itu maknanya Orang punya satu rupiah Belum tentu punya satu juta Tapi kalau sudah punya satu juta Sudah pasti punya satu rupiah Ya, ini ketika seseorang bilang Oh, itu keberadaan rasional Ketika dibilang keberadaan rasional Mungkinkah tanpa kebinatangan? Tidak mungkin Ya, ini memang rasional itu tidak mengandungi kebinatangan Tetapi maknanya apa? Sudah memiliki kesempurnaan kebinatangan Jadi, suatu wujud Yang sampai kepada tingkatan rasional Sudah tentu dia melewati Fase berikutnya Fase sebelumnya Apa? Identitas global Apa ini adalah global? Jenisnya itu Ya, ini ketika diberi Umpangnya kita tidak diten Oh, itu rasional itu Nah, kalau begitu apa? Berarti dia juga binatang Ya, ini sebagai tanda Misalnya kita jalan Oh, kok sudah baru ini? Nah, berarti kita sudah lewat Maros, sudah lewat pangkap Bukan berarti di baru itu ada pangkap Bukan berarti di baru itu ada Maros Tapi ketika orang sampai baru Kalau dari Makassar tentunya Kalau dari Pulau Mas lain Kalau dari Makassar Mau jalan ke baru Ketika sampai ke baru Oh, sudah melewati mana? Maros dan pangkap Begitu Bukan berarti Maros pangkap ada di baru Jadi kemati Bahwa itu gerakan substansi Gerakan substansi begitu Misalnya ini daging Oh, ini baru benda Daging, baru benda Tak berkembang Daging dimakan manusia Jadi mana? Sudah mulai bergerak-gerak Oh, sudah mulai jadi binatang Benda berkembang Dia menjadi perasa Berkembang lagi Mencari opung Kita mau opung Berkembang betul Terasa Belum perasa Tapi bergerak dengan tanda Nanti sebelah keluar Dia bergerak-gerak terus Sampai dia bisa Menyimpulkan di timbal Universitas Ah, manusia ini Rasional Sudah nyampe rasional Begitu nyampe rasional Tandanya dia sudah Melewati Fasya mana? Daging Yang benda Kemudian berkembang Ketika menjadi mani Ketika menjadi janin Terasa Misalnya ketika lahir Dan seterusnya Sampai rasional Di orang yang Sampai rasional Sudah tentu Melewati Fasya berikutnya Itu saja Maunya kemarin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih